ini apa Pak yang mau dikonsultasi seandainya di nominasi langsung terangkat oh gitu ketinggalan informasi daftar tahun 2013 jadi gini Pak pelunasan itu yang pertama ya apabila sudah ditetapkan berangkat itu barulah melunasi kalaunya belum ada penetapan dari pemerintah untuk melunasi itu belum melunasi mungkin maksudnya cuma menyimpan uang untuk persiapan kalau pelunasan yang dilakukan seperti itu tidak merubah posisi korsi jadi misalnya sudah ditentukan berangkat 2040 tapi sekarang melunasi dalam artian itu pahamnya tidak merubah keberangkatannya dari yang 2040 tetap 2040 karena aturan sekarang bunyinya itu demikian jadi bukan masalah pelunasannya tapi masalah porsinya nah sejarahnya kan itu nanti ditetapkan oleh Menteri Agama calon jamaah-jamaah yang berhak melunasi dalam artian kalau bisa melunasi berangkat seperti yang berangkat di tahun 23 ini sampai sekarang juga belum keluar penetapannya yang berhak melunasi itu kalau dulu ke awal jadi perkiraan itu nah cepat ditindaklanjuti jadi perbaikan dokumen kita kan punya datanya nih jadi kayak kita disini kan yang berangkat tahun 23 ini itu masih didominasi oleh pendaftar 2010 yang memang masuk yang pendaftar di bulan Januari 2011 jadi pemberangkatan itu baru di tahun 2011 pendaftar nah tentu untuk yang pendaftar 2013 menunggu habisnya yang sudah mendaftar mulai tahun 2011 dan 2012 kalau itu sudah habis barulah masuk ke pendaftar 2013 kalau untuk perihal pembatasan usia itu aturan keberangkatan di dalam tahun 2022 kalau aturan keberangkatan di tahun 2023 itu tidak ada pembatasannya ya moga-moga enggak berulang gitu ya enggak berulang ada kasus tidak pemberangkatan terus pembatasan usia itu maksudnya kalau berulang ya mistrialnya pembatasan usia ya oh kasihan umat masalahnya rata-rata kan mulai nih pendaftarnya setelah usia minta penatapan apalagi pendaftar 2013 yang masih sangat banyak pelansia jadi untuk tahun ini wilayah kita itu ada yang berulangkat yang usianya itu 93 kalau dulu memang itu diambil dari porsi lansia nah porsi lansia itu apabila sudah berusia lanjut dan lanjutnya itu usia berapa nah kita ngambil yang usia di atas kepenuhusan sampean jadi mulai tahun mulai umur yang sekarang usianya 82 digambar sampai ke 93 itu tadi itu kenapa porsi lanjut apalah sampah nomor porsi kalau tahu nomor porsinya bisa di coba dilihat bisa perkiraannya kapan dan sekarang juga juga sudah aturan porsi itu sudah kekuota normal kekuota 221 ribu mulai minggu kemarin setelah Pak Menteri mengeluarkan KMA yang sebarian jamaah per provinsi itu aturan porsi langsung berubah yang kemarin terakhir 2031 sekarang berubah menjadi 2002 nah itu nanti kalau sudah jadi satu kaos pendaftaran itu kalau berdasarkan hitungan manual itu 4 kali pemberangkatan karena kena porsi yang 221 kalau yang dua-dua kemarin memang asik sudah dibatasi usianya dibatasi enggak apa nomor porsi ini enggak apa ya tekan rumah minggu 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 percaya minggu